Pemirsa setiap orang berhak merasakan sedikit kegembiraan selama musim liburan. Iya, seperti halnya yang dilakukan sekelompok keluarga tunawisma dan pekerja seks transgender pada Kamis malam 16 Desember yang berkumpul di Mexico City untuk berbagi dalam Pesta Natal Tradisional atau Posada. Musik dan tawa bergema di jalan ketika orang-orang memukul pinata dan bergegas mengambil permen, kemudian berbagi makanan, tos data, panas dan minuman hangat, dan mengakhiri malam dengan menyanyikan lagu-lagu populer bersama. Pesta itu diatur oleh organisasi yang mendukung perempuan transgender dan pekerja seks yang tinggal di Mexico City. Dengan ketakutan dan prasangka yang menghalangi banyak orang transgender untuk mengakses pekerjaan yang stabil, banyak yang berdalih menjadi pekerja seks di jalanan, tinggal di dalam dan di luar hotel. Tetapi setelah ibu kota Mexico memerintahkan hotel-hotel ditutup untuk menghentikan penyebaran pandemi awal tahun ini, banyak dari pekerja seks trans ini kehilangan tempat tinggal. Menurut kelompok hak LGBT letra S, setelah Brazil, Mexico adalah tempat paling mematikan di dunia bagi warga transnya. Pinata sering rusak selama posadas, pertemuan tradisional yang diadakan selama musim liburan untuk memperingati pencairan Maria dan Yusuf untuk mencari pelindungan pada malam Natal sebelum kelahiran Yesus Kristus. Dari Mexico City, Mexico, Kontributor Nusantara TV melaporkan.